Ketika informasi lainnya, Saudara, momen unik terjadi kalau Presiden Jokowi Dodo melakukan kunjungan ke Kabupaten Buton, Selatan pada selasa 27 September kemarin. Seorang siswi setengah menangis dan juga kesal curhat pada Presiden bahwa ponselnya rusak karena menunggu kedatangan Jokowi. Ketika Presiden menyapa warga, ada seorang siswi SMA yang berteriak dari jauh dengan penuh kekesalan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang turut mendamangi Presiden Jokowi kemudian mendengar teriakan pelajar bernama Sabrilla ini dan kemudian memanggilnya untuk bertemu Presiden. Saat bertemu dengan Presiden, Sabrilla langsung mencurahkan kekesalannya sambil menitikan air mata. Ia kesal lantaran ponsel miliknya rusak karena mengejar Presiden Jokowi. Mendengar keluh kesal Sabrilla, Presiden Jokowi pun tersenyum dan meminta staffnya memberikan bingkisan. Sambil menyeka air mata, Sabrilla bercerita bahwa tadinya dirinya mengejar rombongan Presiden, namun ia tak berhasil menemui kepala negara tersebut. Setelah akhirnya bisa bertemu dengan Presiden Jokowi, Sabrilla pun merasa bangga. Pasalnya ia berhasil bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia. Ia pun berterima kasih mendapatkan bingkisan dan juga amplop dari Jokowi. PEMBICAN 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 P Saya dari tadi tunggu Pak Jokowi dari tadi pagi, tapi dia lewat aja sebentar saja. Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana, dia jatuh HPku, udah rusak. Dikasih mingkisan sama vlog juga. Terima kasih. Alhamdulillah, saya bahagia, saya ketemu orang nomor satu di Indonesia. Untuk Pak Jokowi pesannya, benar-benar dia jadi pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik dan menyejaterakan masyarakat Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!